Intro Kelebihan dari kamera ini di settingnya adalah mendukung format RAW jadi RAW itu untuk supaya kita bisa editing seseluasa kita disini bisa RAW, Capture jadi ini kamera yang benar-benar manual untuk Google Pixel, jadi hasilnya memang HDR nya itu tidak luas, tapi kita bisa ngutautik RAW nya sesuai dengan kemauan kita ini format RAW Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel Saluhur Budi Wibo pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi manual untuk Google Pixel, dimana kita tahu Google Pixel itu kameranya adalah kamera otomatis memakai algoritma dari Google contohnya ini, saya memakai Google Pixel 3 ini memakai kamera bawaannya jadi semuanya sebab otomatis mengandalkan komputasi fotografi disini ada tanda berputar hijau ini ini tanda komputasi fotografinya sedang berjalan jadi hasil dari foto ini berdasarkan keinginan dari Google bukan dari kita nah pada kesempatan ini kita akan mencoba aplikasi yang semuanya full manual khusus untuk Google Pixel saya menggunakan aplikasi kamera FP5 ini untuk link downloadnya nanti saya sertakan di belakang ini kamera FP5 yang Pro karena ketika kita mencari di Playstore itu membayar langsung saja kita buka ini baru saja saya install welcome to camera FP5 Powerful disini manual control disini kita bebas menentukan ISO kemudian shutter speed yang tengah ini kemudian metering ini metering itu titik fokusnya kemudian fokusnya bisa manual bisa autofocus atau bisa makro kemudian weight balance langsung saja hello nah ini antar muka pertama di kamera FP5 ini otomatisnya disini di bawah ini ada ISO ISO itu sensitivitas cahayanya jadi semakin rendah ISO nya itu semakin gelap ini cocok untuk siang hari kemudian semakin tinggi ISO nya itu sensitivitas cahayanya semakin tinggi ini sampai 6400 dari paling rendah itu 6400 sangat bagus untuk fotografi kemudian paling rendah tinggi 6400 untuk siang hari otomatis menjadi putih karena sensitivitasnya tinggi ini untuk malam misalnya seperti ini nah ini ketika di tempat gelap otomatis semakin terang ini untuk malam jadi untuk siang kita sesuaikan keadaannya jadi disini kita bebas untuk bereksperimen bagaimana foto yang akan kita dapatkan jadi tidak memakai komputasi fotografi jadi ini benar-benar manual kemudian disini shutter speed shutter speed itu saling berkaitan dengan ISO tadi kalau ISO itu sensitivitas cahaya kalau shutter speed itu berarti bukaan kamera semakin tinggi ini angkanya semakin rendah 1.6 ribu ini bukan kameranya semakin cepat jadi untuk pergerakan yang diterik matahari untuk pergerakan yang super cepat misalnya untuk burung yang bergerak atau seperti ini ini memakai sensitivitas yang tinggi tadi otomatis ini gambarnya membeku seperti ini padahal tadi gerak ya ini berguna di ISO yang terendah kemudian ISO yang tertinggi ini bisa sampai 4 detik ini untuk fotografi malam kemudian kelebihan dari kamera F5 ini itu ada sintetis shutter speed ini bisa 60 detik nanti kita buka jadi ini manualnya bisa 4 detik ini untuk fotografi malam hari atau di tempat yang gelap atau untuk foto bintang seperti itu kemudian ini untuk kembali otomatis kita pencet yang ini ini kembali ke otomatis kita pencet yang ini kemudian disini ada matering materingnya ini white semua ini tengah tengah atau tones atau kita sentuh seperti ini materingnya kita auto saja kita kunci kemudian ini fokus jadi kelebihan dari kamera F5 ini kita bisa manual fokus ini infinit ini berarti semua fokus kemudian tones fokus itu berarti mana yang akan kita fokuskan itu bisa kita sentuh misalnya disini area sini atau area belakang seperti itu ini kelebihan dari kamera F5 seperti ini kemudian ada continue autofocus jadi untuk pergerakan seperti ini memakai continue autofocus kemudian ada fokus makro ini untuk fotografi makro kemudian yang terbaik adalah manual jadi di manual fokus ini kita bisa menentukan fokus kita sesuai dengan keinginan kita seperti ini yang blur itu obyeknya atau yang blur yang di belakang ini kita sendiri yang menyesuaikan kemudian ada white balance seperti ini manual ini berarti kita sendiri yang mengatur white balance-nya pengen seperti apa dari angkanya rentangnya tinggi 15.000 sampai dari 1.400 sampai 15.000 jadi ini sesuai dengan keinginan kita kita pengen white balance yang seperti apa untuk menentukan hasil foto kita kita pejet yang atas tadi otomatis auto ini seperti ini ini pilihannya ini manual ini auto seperti itu teman-teman kemudian di atas ini ada grid jadi dalam fotografi kita bisa menentukan foto kita ada di tengah atau di mana seperti ini di tengah atau di samping kemudian ada histogram-nya kemudian ini untuk foto misalnya kita selfie kemudian ini bisa di perlebar kemudian di sini nah ini ada brush ada interlover interlavometer kemudian ada synthetic exposure breaking nah ini kelebihan dari Google dari kamera FB5 itu ada synthetic exposure ini otomatis kita tertuju pada shutter speed jadi shutter speednya disini dari setengah detik sampai 60 detik di synthetic exposure ini seperti itu jadi bisa untuk film atau lake trail lake trail itu ketika kita memfoto malam hari untuk memfoto jalanan itu lake trail ini bisa seperti ini memakai synthetic exposure sampai 60 detik itu akan menghasilkan gambar yang sangat-sangat bagus kemudian kita kembali ke foto lagi jadi untuk hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita bisa serba auto atau bisa sesuai dengan keinginan kita jadi hasilnya itu bukan dari fotografi Google tapi dari langsung dari hasil kita kita ingin menentukan foto yang gelap seperti ini atau kita naikkan shutter speed supaya terang seperti ini kita sendiri yang menentukan hasilnya atau ini shutter speed kita lambatkan tapi ISO kita naikkan nah jadi kita sendiri yang menentukan hasil dari foto itu dan tentu saja hasilnya detail kemudian kelebihan dari kamera fp5 ini ini kita kembalikan ke otomatis saja kelebihan dari kamera fp5 ini kamera depannya terbuka atau semua kamera di google pixel terbuka seperti itu jadi ini pakai google pixel 3a google pixel 3 itu ada dua kamera depan itu bisa kita aktifkan kita balik ke kamera selfie kemudian disini ada 0,5 kita klik menjadi satu 0,5 itu berarti kamera super wide angel nya kemudian ada kamera satu kalinya kelebihan dari google pixel 3 kamera selfie nya itu auto fokus seperti ini jadi kita bisa membuat belakangnya itu blur dengan auto fokus sini kemudian untuk hasilnya sesuai dengan keinginan kita kita mau apakan misalnya weight balance nya ini kita sesuai dengan keinginan sesuai dengan kulit kita kita sendiri yang menentukan jadi itu kelebihan dari kamera fp5 untuk hasil foto dan videonya bisa kita lihat di belakang terima kasih teman teman kalau kalian suka silahkan like komen dan subscribe nya